Berita terbaru kasus penembakan Brigadir J. Huta Barat. Kasus adu tembak antara dua aparat kepolisian Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat alias Brigadir J. dengan Barada E. masih terus dalam penyidikan. Pihak Polri sendiri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kejadian tersebut. Berikut beberapa perkembangan dari kasus kejadian adu tembak Brigadir J. dengan Barada E. Kapolri telah membentuk tim khusus Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri. Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan saat ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah membentuk tim gabungan. Tim gabungan ini dibuat khusus untuk mengusut insiden baku tembak yang terjadi di rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Tim ini dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot E. di Pramono. Senjata yang digunakan Barada E. saat baku tembak hingga menewaskan Brigadir J. di rumah Kadif Propram Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Menyisakan tanda tanya. Menurut polisi. Saat kejadian berdarah itu. Barada E. menggunakan pistol GLOC K17 sedangkan Brigadir J. menggunakan pistol jenis HS9. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budiherdi Susianto mengatakan senjata yang ditemukan di TKP itu merupakan pistol standar Polri. Pistol tersebut adalah senjata standar. Senjata dinas milik Polri yang memang dibekali. Jadi rekan-rekan semua. Bahwa ajudan ataupun pengawal itu tugasnya mengamankan orang-orang yang dikawal. Sekian kabar hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, bataktif N7 dan tunggu video berikutnya.